Dia adalah seorang pelajar di sekolah menengah atas. Selama bersekolah, dia merupakan sosok yang sangat ceria, rajin, dan akrab terhadap teman-temannya. Dan pada suatu hari, dia pun mulai mencoba transaksi barang terlarang. Entah karena apa, dia mencoba barang terlarang tersebut. Lama-lama, dia pun menjadi kecanduan akan hal tersebut. Dia menjadi berubah. Yang sebelumnya dia berbaur dengan teman-temannya, sekarang dia menjauhi teman-temannya. Jadi, lakoba bisa mengakibatkan kematian, perusahaan mental, dan perusahaan otak loh guys. Jadi, jangan coba-coba pakai lakoba ya.